Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja ya Kembali lagi bersama kami Saraswanti Genomics Institute Salah satu divisi dari Ketianugerah Rekayasa Bioteknika Saraswanti Group Yang berlokasi di kota Bumbuar, Jawa Barat Perkenalkan, nama saya Isti Koya Saya bagian dari produk spesialis Di Saraswanti Genomics Institute Atau SPI Kali ini Sebagai moderator dari webinar ke-9 Dari kegiatan rutin kami Dengan topik Satgan metagenome Satgan metagenome analisis Using Illuminas Oh, I'm sorry, maaf Jadi ini mengenai pengaruh aplikasi probiotik terhadap mikrobioma Nah, teman-teman masih penasaran enggak ya Apa aja sih yang akan kita bahas hari ini Nah, kali ini Kita kedatangan tamu dosen istimewa Dari Universitas Gajah Mada Nah, izinkan saya untuk memaparkan Diodata beliau Sebelumnya, apa kabar Bu Indah? Bagaimana? Baik, terima kasih Selamat pagi Bapak-Ibu semua, teman-teman Ya, selamat pagi Semoga sehat selalu ya Bu Bagaimana Bu Bagaimana Bu keadaan di Jogja ya sekarang Bu ya? Ya, di Jogja aman Semua lancar Perkuliahan sudah dilaksanakan secara luring Kita sudah tidak daring lagi, Mbak Oh, begitu Dan kegiatan aktivitas pun lancar ya Bu ya Ya Alhamdulillah Berikut ini saya Seri screen biodata Dari Norasumbergita Nama beliau Ibu Indah Istikoma SPST MSG PhD Beliau merupakan salah satu dosen program studi aqua kultur Universitas Gajah Mada Yogyakarta Dan riwayat pendidikannya Luar biasa ya Ini tahun 2005 Lulus sebagai sarjana budidaya perairan UGM Universitas Gajah Mada Kemudian tahun 2008 Magister Bioteknologi UGM Dan tahun 2016 Lulus sebagai program dokter Di bidang bioresource size Dari Hiroshima University Saat ini Aktivitasnya Sebagai dosen-dosen juga Sebagai melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat Dan ekspertisnya aqua kultur Nah ini kita bisa lihat bersama Publikasinya banyak sekali ya Dari jurnal atau proceedingnya Misalnya di bagian aquaculture research Kemudian Miri Biotechnology Jurnal ilmiah perikanan dan keautan Biological diversity Bioinvasion records IOP conference series Art and environmental science Airsai of virology E3S web of conferences Microscopy research and technique dan ini ada Seginus maaf jika pelafalan saya kurang tepat Journal of Fisheries and Marine Science luar biasa sekali ya ini Bu Indah banyak pengalaman dikasi akademisnya kita semua pun pasti akan mendapatkan install yang luar biasa dari webinar kali ini untuk itu langsung saja nih Bu ya ini kita akan lanjut ke materi yang akan dipaparkan Atau PPT-nya dari saya Bu Boleh saya share sendiri aja Mbak Boleh ya Mohon maaf apakah slide saya sudah terlihat Sudah Bu Baik terima kasih teman-teman semua sahabat Genomic Talk SGI series ini adalah pertemuan yang ke-9 gitu ya mohon maaf saya baru bergabung di pertemuan ke-9 ini itu karena terus terang saya juga baru mengenal Sarswanti Genomic Institute jadi mungkin sekitar dua atau tiga bulan yang lalu kita kenalan gitu ya kemudian kita diundang untuk join di webinar ini saya dengan senang hati menyampaikan beberapa menyampaikan hasil penelitian yang kami lakukan dengan tim kami di Laboratorium yang berkaitan dengan pengerjaan sampel Genome gitu ya di sini kami akan menyampaikan hasil penelitian kami tentang pengaruh probiotik terhadap mikrobioma usus dan kualitas daging sidat anguila picolor ini merupakan hasil pekerjaan kami dari koordinasi dengan beberapa laboratorium di Departemen Perikanan UGM ini dilaksanakan bersama tim kami gitu sehingga ini data yang saya presentasikan adalah hasil dari kontribusi dari seluruh tim jadi apa yang akan saya sampaikan mungkin kita mulai dari latar belakang kemudian bahan metode hasil dan pembahasan dan yang terakhir adalah kesimpulan mungkin kita bisa memulai latar belakang dari penelitian yang kami lakukan itu adalah mulai dari target pencapaian SDGs gitu ya yang ada di sana ada 17 aspek gitu ya dan kami di sektor aquaculture itu apa ya kami tertarik untuk berkontribusi di aspek nomor 2 tentang zero hunger jadi kita ingin mengoptimalkan produksi hewan akuatik gitu ya yang aman bagi manusia gitu ya sehingga bisa menjadi pasokan bahan makanan bagi masyarakat di dunia kemudian good house and well be kita tahu bahwa industri aquaculture adalah produsen seafood atau produk-produk ikan yang sangat sehat bisa lemak ikan pun sangat bagus untuk kesehatan jantung gitu ya sehingga ini kita apa ya kita ingin berkontribusi berkontribusi juga di aspek nomor 3 dari goals dari SDGs gitu ya kemudian karena kita adalah kita meneliti hewan akuatik maka otomatis kita juga sangat tertarik dengan life below water jadi bagaimana kita memaintain kehidupan ikan di kolam maupun di laut itu agar dia bisa hidup dengan baik jadi berkaitan dengan budidaya ikan yang kita angkat di dalam sesi diskusi kita hari ini adalah tentang ikan sidat gitu ya mungkin teman-teman semua ada yang sudah familiar ada yang tidak familiar gitu ya mungkin bisa dimengerti karena sidat bukan merupakan ikan yang primadona di Indonesia biasanya sidat ini banyak dikonsumsi di Asia Timur gitu karena apa ya kita tidak mungkin kita lebih banyak mengenal ikan belut itu jumlahnya juga tidak banyak jadi kalau untuk sidat itu mirip dengan belut tapi bukan belut karena dia punya telinga kalau kita lihat di gambar ini ikan sidat itu meskipun bukan produk yang menjadi konsumsi masyarakat Indonesia bukan primadona di Indonesia konsumsinya cukup tinggi di dunia jadi dari tahun ke tahun cukup meningkat kemudian dulu konsumsi tertinggi adalah di negara Jepang meskipun kemudian sejak tahun 2005 ada bergeseran sekarang masyarakat di China daratan itu banyak sekali mengkonsumsi ikan sidat sehingga negara-negara tersebut menjadi target ekspor dari produk sidat yang ada di Indonesia kalau kita lihat di Jepang bagaimana mereka menikmati daging sidat mereka biasanya dibuat semacam ikan bakar namanya kabayagi unagi kabayagi atau sidat panggang seperti itu mereka memproduksi sidat sendiri jadi mereka menangkap belas il anak sidat kemudian dipelihara di kolam di kolam biasanya kolamnya tertutup kemudian ditutup agar kondisi suhu di dalam kolam bisa dikendalikan namun seiring perjalanan waktu mereka lebih banyak membutuhkan impor dari luar negeri sehingga kita juga mengekspor sidat kita ke Jepang siapa saja pemasok sidat ke Asia Timur jadi masyarakat di Asia Timur itu mengkonsumsi sidat dari mana saja ternyata ada puluhan negara yang ekspor produk sidat ke sana jadi biasanya mereka masih karena mereka masih memproduksi jadi memang produsennya itu bisa di negara mereka sendiri di Asia Timur kemudian juga ada dari Afrika dari Eropa Amerika dan juga Asia Tenggara kalau kita lihat yang berwarna hijau muda ini adalah dari Asia Tenggara jumlah pasokan dari Asia Tenggara 10 tahun terakhir mengalami peningkatan artinya apa yang kita optimalkan produknya di Indonesia itu punya potensi untuk terus dipertahankan untuk diekspor ke sana seperti ini kenapa sidat itu menjadi makanan yang menarik karena ternyata dia punya kandungan vitamin A vitamin D dan vitamin B 12 yang cukup signifikan tinggi dibanding ikan yang lain kemudian kalau kita lihat kandungan proteinnya ini juga cukup tinggi sekitar 47% dengan kandungan lemak 23% dan dia mengandung omega-3 dan omega-6 sidat sebenarnya ketika besar itu lebih banyak hidup di air tawar kemudian kalau indukan dan gelas il hidup di laut tapi ini kalau kita lihat dari faksa nutrisinya ternyata dia masih mengandung omega-3 yang cukup tinggi jadi ini cukup menarik biasanya yang kandungan omega-3 tinggi adalah hanya ikan-ikan laut nah ini sidat saat panen itu kan dia dipelihara di air tawar tapi dia mengandung omega-3 yang cukup tinggi ada berapa macam sidat di dunia kalau menurut publikasi ada sudah dilaporkan 16 jenis sidat yang ada kemudian 7 diantaranya ada di Indonesia yaitu angwila bicolor kemudian angwila bicolor pasifika ada juga angwila marmorata ini cukup merata di wilayah perairan Indonesia kemudian ada angwila interioris ada angwila burnensis angwila selebensis dan angwila nebulosa jadi diantara 7 jenis yang hidup di Indonesia ini ternyata angwila bicolor yang paling banyak dipelihara sehingga ini yang menjadi komoditas yang produksinya paling besar untuk diekspor nah kemudian kalau kita lihat apa bedanya angwila yang ada di Jepang dengan angwila dari Indonesia kalau angwila di Jepang itu disebut sebagai angwila japonika kemudian yang dari Indonesia disebut sebagai angwila bicolor sidat dari Indonesia ini disebut bicolor karena memang warnanya bisa berubah dari kehitaman kuning kadang ada warnanya kehitaman kadang kekuningan seperti itu nah kemudian kalau kita lihat dari morfologinya bisa mungkin kita lihat di bagian moncongnya di bagian mulutnya ikan sidat Jepang itu memiliki ukuran mata yang lebih kecil dibanding angwila sidat dari Indonesia kemudian mulutnya lebih runcing lebih runcing dan menghadap ke atas itu yang sidat Jepang sementara sidat Indonesia itu mulutnya lebih tumpul jadi agak berbeda bentuknya kemudian bagaimana sidat-sidat yang diimpor ke Jepang ini apakah diolah oleh seluruh restoran yang ada di Jepang itu kalau kita lihat di kajian tahun 2007 mereka mengsurvey restoran-restoran penyaji olahan sidat maupun di mall contohnya di Eon Mall ternyata secara hampir semua restoran sidat di sana itu masih bertahan menggunakan Japanese skill jadi sidat yang diimpor dari Indonesia maupun dari luar regi itu biasanya banyak dijual di Eon Mall ada juga di Dai jadi sebagian besar restoran itu masih fokus pada Jampunika jadi masih sedikit yang menggunakan Angula Bicolor kalau menurut pengakuan orang Jepang beda tidak rasanya antara Angula Jampunika dengan Angula Bicolor itu rasanya beda teksturnya kalau yang Bicolor itu lebih keras lebih kenyal sebegitu kalau yang Jampunika lembut sehingga mereka tentunya yang Bicolor ini di Jepang harganya lebih murah dibanding yang Jampunika jadi ini asalnya sebagai alternatif tapi sebenarnya kalau kesukaan mereka masih tetap lebih suka Angula Jampunika jadi itu tantangan tantangan kemudian kalau kalau kita lihat dari IUCN Red List ternyata Japanese eel itu sudah termasuk sudah disebut sebagai endangered species sehingga memang penangkapannya sangat diawasi kemudian European eel yang lain yang banyak tumbuh di Eropa ini juga sudah disebut sebagai endangered kemudian yang di Indonesia masih near threatened jadi kita masih eksploitasi sidat di Indonesia masih belum begitu masif artinya dengan konsumsi yang tinggi maka kemudian budidaya sidat itu sangat penting untuk dilakukan ketika budidaya di dalam bak ada masalah apa masalahnya adalah sidat ini pertumbuhnya lambat dan sintasannya sangat rendah jadi kematiannya sangat tinggi terutama ketika di fase gelas eel dan elber sehingga banyak peneliti-peneliti yang berupaya untuk mengoptimalkan kualitas airnya mengoptimalkan pakan maupun pengolahan kesehatan untuk meningkatkan keberhasilan budidaya sidat selanjutnya kita berbicara tentang kualitas daging jadi memang secara testimoni orang Asia Timur lebih suka angula japunika dibanding angula tikolor jadi kalau kita lihat dari kualitas daging ini ternyata sangat komplek memang tergantung minat dari konsumen tapi secara umum kualitas daging dalam arti sempit biasanya adalah mencakup kualitas sensor misalnya dari warnanya kemudian aromanya kekenyalanya kemudian kalau kita lihat kualitas daging dalam arti luas adalah bagaimana dia diolah dengan cara pengolahan yang baik atau tidak kemudian kandungan nutrisinya seperti apa higienitasnya seperti apa sehingga kualitas daging itu juga menjadi perhatian kita di industri apa sekarang kenapa gizi ikan itu perlu menjadi perhatian kita jadi sekarang masyarakat sudah memiliki awareness yang tinggi terhadap diet rendah lemak dan tinggi protein sehingga kondisi nutrisi pada daging ikan yang akan kita ekspor itu juga menjadi concern bagi para pelaku industri makanan dan ahli gizi terutama adalah untuk pertimbangan kelayakan komersialnya misalnya untuk ikan bandeng ditambak itu biasanya bau geusmin sehingga itu juga menjadi catatan tersendiri sehingga disidat kita ingin agar daging sidat itu punya kualitas nutrisi yang tinggi kemudian pengetahuan tentang gizi ini juga penting dalam formulasi makanan kemudian menentukan umur simpannya jadi kalau kandungan lemaknya tinggi kan berarti mudah teroksidasi jadi mungkin umur simpannya lebih pendek kemudian juga nanti kandungan nutrisi dari daging itu akan menentukan bagaimana cara pengolahan yang baik kemudian juga bagaimana pengembangan produk hilirnya nah dari segi apa akwakultur sendiri itu kualitas daging ikan itu sangat dipengaruhi oleh jenis makanan ikan kemudian kondisi tempat pemeliharaan ikan dan cara belidayanya sehingga tiga hal ini menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan nah sekarang bagaimana sih kualitas daging ikan dari hasil budaya kalau dibanding dengan ikan hasil tangkapan di laut seperti itu mungkin perlu kita ingat bahwa aquaculture itu adalah terutama aquaculture berkelanjutan ini menjadi sektor yang sangat penting dalam produksi protein ikan yang aman dan berkualitas bagi masyarakat dunia kenapa ini akan menjadi produsen yang aman karena kita tahu lingkungan alam kita itu sekarang pencemaran mulai terjadi dimana-mana sehingga kualitas daging ikan yang hasil tangkapan itu yang mungkin ada risiko ada kontaminasi dari limbah di perairan umum sehingga kalau kita bisa memproduksi daging ikan di baktet kontrol yang airnya bisa kita kendalikan mungkin risiko residu residu lugam berat itu bisa kita tekan nah untuk memelihara ikan di dalam Pak Budidaya banyak sekali rekayasa yang dilakukan baik dari rekayasa kualitas airnya kemudian rekayasa pakannya maupun selektif breeding dari ikan yang kita gunakan dan kenapa dilakukan rekayasa adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan mengurangi waktu pemeliharaan tapi ternyata itu menurunkan kualitas daging pada beberapa paper ini contohnya dua paper yang saya citasi bahwa mereka menyampaikan bahwa daging kakap merah hasil bulidaya itu mengandung protein yang lebih rendah kemudian mineral lebih rendah dan lemak lebih tinggi dari kakap merah di alam artinya proses bulidaya itu akan mengubah kandungan nutrisi dari ikan dibanding ketika dia hidup di alam kemudian kita lihat lebih dalam tentang apa sih yang menyebabkan hal tersebut tadi dari bagaimana makanan kemudian air itu bisa mempengaruhi kandungan nutrisi di daging itu ternyata kaitannya dengan mikrobiuma atau mikroba-mikroba yang hidup di dalam ususnya jadi di dalam usus itu ada dua macam mikroba mikroba yang asli dia selalu ada di sana dan mikroba yang sementara yang keberadaannya datang dan pergi tergantung jenis pakan kemudian kualitas air maupun kondisi lingkungan gitu ya kemudian kalau kita lihat usus sidat di alam itu didominasi oleh apa dan ini biasanya adalah kaya akan setobacterium ada clostridium ada sewanila asinetobacter dan bakterioides mengingat bidaya ikan sering mengganggu mikrobiuma usus dan fisologi ikan maka kemudian manajemen mikrobiota usus itu perlu untuk dilakukan agar kita bisa mendukung pertumbuhan maupun kesehatan ikan nah kemudian apa kaitannya mikrobium dengan kualitas daging kalau kita lihat kajian tentang kualitas daging dari produk seafood untuk dihubungkan dengan mikrobium masih sangat terbatas referensinya sehingga disini saya merivert di industri poultry di peternakan dimana ternyata mikrobium itu berkaitan dengan kualitas daging contohnya adalah pada unggas ternyata kualitas daging unggas itu akan sangat berhubungan dengan mikrobium yang ada di dalam khususnya hal yang sama juga disampaikan pada paper yang dipublikasikan oleh Le et al yang mana mereka melakukan analisis hubungan antara komposisi mikrobiota dengan kandungan jenis-jenis asam amino pada daging yang mana mereka kemudian menemukan bahwa asam amino tertentu pada daging itu berhubungan dengan jenis-jenis bakteri tertentu yang ada di mikrobium khusus ikan sehingga sekarang kajian tentang mikrobium ini sangat banyak yang terparik untuk meneliti karena ternyata bisa berhubungan dengan banyak hal selanjutnya adalah tentang probiotik ikan probiotik adalah mikroba yang diberikan pada ikan yang bisa untuk memperbaiki kehidupan ikannya jadi dia bisa bermanfaat bagi usus kemudian bermanfaat bagi fisiologi ikan maupun bisa juga untuk memperbaiki kualitas air kalau kita lihat sebenarnya probiotik itu tidak hanya bakteri bisa berupa virus yang disebut atau pah baga kemudian mikroalga maupun lagi ini kalau kita lihat bagaimana mikrobium di usus ikan itu mempengaruhi kehidupan ikan maupun dipengaruhi oleh lingkungan maupun makanan yang dimakan oleh ikan jadi ada interaksi yang sangat komplek yang mana mikrobium di dalam intestin itu sangat menentukan kondisi kehidupan ikan yang ada ini kalau kita lihat ini gambaran juga tentang bagaimana struktur intestin struktur intestin ikan dengan melibatkan adanya probiotik yang ada di permukaan sel epitelnya jadi ternyata keberadaan probiotik ini akan bisa pertama adalah meningkatkan penghalang epitel jadi probiotik akan melindungi epitel dari penempelan bakteri patogen kemudian peran yang kedua bisa meningkatkan adesi pada mukosa usus jadi dia bisa membantu peningkatan adesi di mukosa usus dan juga peran-peran yang lain menariknya pada publikasi yang dilakukan oleh elsadai dan ma itu ada sebuah kontradiksi mereka hasilnya bersaling kebalikan pada elsadoni mereka menemukan bahwa aplikasi probiotik itu bisa menekan dysbiosis atau menekan ketidakseimbangan mikrobioma usus ikan sementara ma et al tahun 2020 mereka menemukan bahwa aplikasi probiotik justru berdampak buruk pada mikroflora intestin inam artinya adalah kita perlu menggunakan probiotik ini dengan jenis yang tepat dan juga dengan cara penggunaan yang tepat agar kita bisa mendapatkan manfaat seperti yang kita harapkan ini contoh aplikasi probiotik pada ikan sidat ada di angula japunica dan juga di angula bicolor kalau kita lihat di sini secara umum jenis probiotik yang digunakan adalah dari kelompok basilus dan kelompok lactobacillus terutama diberikan sebagai probiotik untuk seorang pencernaan ada beberapa yang digunakan untuk perbaikan kualitas air dari sini secara umum efikasi atau kemanjuran dari probiotik ini dibuktikan dari perbaikan pertumbuhan kemudian kondisi morfologi dari intestin ikan tapi masih jarang sekali yang menghubungkan kalau diantara ini belum ada yang menghubungkan dengan kualitas daging dan profil mikrobiumnya berdasarkan hal tersebut kemudian kami dari UGM saat ini kami punya tiga kandidat probiotik yaitu bakteri basilus SP BCP1 kemudian lactococcus gel 37 dan enterobacter GC05 ketiga bakteri ini terbukti memiliki aktivitas enzim yang baik kemudian juga dia memiliki potensi sebagai probiotik ikan karena dia tahan terhadap pihak kemudian tidak patogen pada ikan dan beberapa kriteria yang lain yang diteliti tahun 2018 oleh Roman dan Artitus kemudian bagaimana dengan hasil aplikasi probiotik ini pada sidat ini telah diteliti oleh Dewanti et al tahun 2022 dan Anggioktari Putri tahun 2022 yang pertama aplikasi probiotik pada sidat ini mampu melekat pada usus sidat kemudian dia tidak mengubah struktur histologi usus jadi tidak mengganggu histologi usus dan juga dia meningkatkan jumlah bakteri jadi meningkatkan jumlah bakteri yang bisa dikultur menggunakan medium agar tapi di paper ini tidak disebutkan bagaimana mikrobiumnya kemudian Anggioktari ini meneliti bagaimana efek aplikasi ketiga probiotik ini terhadap pertumbuhan dan respon imun ikan dan di sana disebutkan bahwa ketiga probiotik ini berdampak positif terhadap sistem imun dan pertumbuhan ikan pengaruh probiotik ini terhadap aktivitas enzim di dalam usus kemudian mikrobium usus maupun kualitas dagingnya itu masih belum dilakukan sehingga di penelitian ini kita ingin melihat bagaimana pengaruh probiotik orang ini terhadap mikrobium usus dan kualitas daging ikan sidat untuk mencapai tujuan kami tersebut kemudian kami merancang sebuah eksperimen dengan 4 perlakuan dan 4 ulangan yaitu kontrol yaitu tanpa aplikasi probiotik kemudian aplikasi probiotik dosis rendah kelompok aplikasi probiotik dosis sedang dan kelompok aplikasi probiotik dosis tinggi dengan tahapan mulai dari persiapan probiotik kemudian pemeliharaan sidat pengambilan sampel pengamatan sampel dan analisis data untuk persiapan probiotik ketika isolat probiotik ini kami simpan di suhu minus 80 celcius jadi untuk diproduksi kita mengambil sebanyak 100 mikro kemudian diputur pada medium DSP selama 24 jam kemudian kita cek jumlah bakteri yang tumbuh kemudian untuk penelitian ini kami menggunakan pakan komersial khusus untuk sidat produksi dari PT Suditani pemuka dengan protein 50% lemak 5% serat kasar 2% kadar 14% dan kadar air 10% bakteri probiotik diatur dosisnya akan sesuai dengan yang kita rancang kemudian dicampur dengan air dan ditambah pada serbuk pakan agar menjadi galet sehingga pakan dalam bentuk pelet itu kita berikan pada pemeliharaan sidat sidat ini kita pelihara menggunakan bakfiber kemudian ukuran 50x50x60 kemudian menggunakan sidat berukuran 15 gram dengan pada tebar 55 ekor berba akan diberikan 2 kali sehari sebanyak 5% biomas kemudian probiotik itu diaplikasikan dengan tidak setiap hari tapi dengan dalam interval setiap 4 hari sekali perlakuan itu kita pertahankan sampai kemudian di akhir pengamatan kemudian ikan dipuasakan selama satu hari sebelum pengambilan sampel kemudian ikan dibius atau kita matikan menggunakan IRS kemudian kita lakukan pengambilan darah melalui caudal pedangel dan setelah itu kita lakukan pembedahan untuk mengambil usus dan daging sidat jadi dalam eksperimen ini yang kita amati adalah kualitas air kemudian kadar glukosa darah mikrobium khusus dan kualitas daging kualitas air mencakup suhu pH dan kandungan oksigen diamati setiap 15 hari menggunakan motor quality checker kemudian kandungan glukosa menggunakan glukodok type kemudian kondisi intestin kita amati mikrobium dan pH kemudian untuk pengamatan kualitas daging kita ambil daging bagian dursal atau bagian punggung untuk dianalis menggunakan analisis proksimat untuk mengetahui kandungan protein kandungan lemak abu dan sebagainya berdasarkan OAC tahun 2005 untuk analisis mikrobium kami menggunakan platform Illumina ini waktu itu kita lakukan di tahun 2021 jadi mungkin kita bisa menggunakan platform yang lain platform serupa jadi sebelum dilakukan NGS pada amplikon gen 16S V3 V4 kita isolasi DNA terlebih dahulu jadi kita isolasi genome kemudian kita lakukan NGS kemudian hasil dari sequencing itu kita gunakan untuk analisis bioinformatik untuk melihat bagaimana taksonomik unitnya kemudian refraction range abundant dan berbagai macam kita evaluasi kalau kita lihat secara gambar mungkin seperti ini jadi gen 16S itu cukup panjang dan untuk analisis amplikon di dalam penelitian ini kami fokus pada area V3 V4 cukup pendek sekitar area V3 V4 yang pendek jadi nanti area itu saja yang kita amplifikasi jadi tidak beda seluruh gen 16S jadi kita menggunakan hypervariable region di V3 dan antara V3 sampai V4 ini adalah hasil pengamatan kuletas air untuk melihat bagaimana kondisi pemeliharaan jadi kalau kita lihat antara perlakuan baik pH maupun DO airnya itu pH-nya itu berkisar antara 7,2 sampai 7,3 kemudian untuk DO berkisar antara 5 sampai 5,4 artinya ini adalah DO-nya semua tinggi di atas 5 jadi bisa kita katakan kuletas air selama pemeliharaan sesuai dengan standar kadang bagaimana kondisi ikan kalau kita lihat kandungan glukosa darahnya semua relatif sama berkisar antara 110 sampai 117 jadi kandungan glukosa darahnya relatif sama antara perlakuan jadi tidak ada perbedaan tingkat stres pada ikan saat dilakukan sampling kemudian suhu pH khususnya adalah 3 jadi waktu itu kita menggunakan pH strip jadi memang tidak begitu sensitif tidak tidak menggunakan yang digital jadi ini hanya 3 atau 4 dan semuanya cenderung dekat dengan 3 kemudian kalau kita lihat data pertumbuhannya jadi kebetulan data pertumbuhan ini dilakukan diterluti oleh Putri tahun 2023 di paper itu disebutkan bahwa aplikasi probiotik dosis terendah penengah maupun tinggi itu secara signifikan meningkatkan pertumbuhan maupun juga produksi biomas jadi artinya ada perbaikan pertumbuhan terutama pada perlakuan dosis 10 tangan 5 dan 10 tangan 7 kemudian kalau kita lihat di hasil analisis proksimat kolkas daging ini kandungan kadar air relatif sama tidak signifikan antar perlakuan kadar abu juga sama kemudian kandungan karbida juga relatif sama yang menarik adalah pada kandungan protein kandungan lemah dan energi dan albumin kalau kita lihat di sini ternyata dengan aplikasi probiotik itu meningkatkan kandungan protein tapi akan signifikan ketika probiotiknya 10 pangat 5 atau 10 pangat 7 ternyata peningkatan protein ini beriringan dengan menurunnya kadar lemak yang mana 10 pangat 3 5 dan 7 itu ada indikasi penurunan lemak tapi yang paling jelas turun itu adalah di perlakuan probiotik 10 pangat 5 dan 10 pangat 7 hal yang sama juga pada kandungan albumin kita lihat kandungan albuminnya ada yang menarik di sini kandungan albuminnya justru mengalami penurunan sekarang bagaimana dengan kondisi mikrobioma usus kalau pertama kita lihat dari jumlah otu jadi jumlah taksonomik unitnya kita lihat bahwa yang K adalah kontrol jadi mungkin kita bisa fokus pada yang warna ungu dulu jadi ya kalau kita lihat dikontrol kemudian warna ungu atau warna biru jadi yang kontrol itu jumlah otunya ada 558 sementara yang diberi probiotik dosis tinggi itu menjadi 642 jadi otunya meningkat intinya ada peningkatan deteksi mikroba jumlah berubahnya meningkat kemudian yang dengan perlakuan dosis sedang itu otunya sedikit menurun dengan dosis yang rendah lebih rendah dibanding kontrol tapi yang menarik di sini adalah aplikasi probiotik dosis tinggi itu meningkatkan jumlah otu kemudian kalau kita lihat pada rare function kurva kurva rare function ini kalau kita lihat kurvanya naik melandai yang warna biru adalah kontrol kemudian biru gelap adalah kontrol yang biru muda adalah kontrol kemudian biru gelap adalah dosis probiotik dosis rendah kemudian yang hijau muda probiotik dosis menengah kemudian yang hijau gelap itu adalah probiotik dosis tinggi jadi ada pengaruh dosis ada faktor pengaruh dosis terhadap bentuk dari kurva rare function efek dari dosis dependensi ini juga terlihat pada aplikasi probiotik terhadap mikrobium di ikan nila maupun di udang paname yang dilaporkan oleh pemiliki sebelumnya kemudian kalau kita menuju pada diagram Venn ini adalah melihat komunitas mikroba pada usus jadi yang overlap itu artinya adalah jumlah mikroba yang ditemukan pada sampel yang overlap kalau kita lihat bahwa ternyata pada ikan kontrol itu ada 122 komunitas mikroba yang spesifik hanya di ikan kontrol tidak ditemukan di ikan yang diberi probiotik yang menarik adalah dengan aplikasi probiotik juga mengunculkan adanya jenis-jenis mikroba baru yang tidak terdetek saat di ikan kontrol probiotik dosis rendah maupun tinggi dan menengah itu ternyata ada komunitas mikroba yang cukup bervariasi ada sebagian overlap sebagian lagi spesifik terhadap perlakuan probiotiknya dan kalau kita lihat secara overall bahwa yang hijau yang kanan yang hijau adalah yang diberi probiotik yang biru adalah yang tidak diberi probiotik jadi cukup jelas bahwa aplikasi probiotik itu meningkatkan jumlah komunitas mikroba di ada sekitar 803 komunitas mikroba baru yang terdetek akibat aplikasi probiotik kemudian 398 diantaranya adalah overlap di dua sampel artinya 398 adalah yang stabil ada di seluruh sidat baik di probiotik maupun tidak jadi aplikasi probiotik memperdahankan 398 spesies diusus kemudian menambahkan sebanyak 803 jenis spesies baru yang unik kalau kita lihat kelimpahan relatif jadi kita lihat bahwa ternyata ada kurvanya yang probiotik adalah yang berwarna orex kemudian yang tidak berprobiotik yang berwarna hijau kita lihat bahwa kurva range abundance terlihat yang diberi probiotik lebih ke kanan ini artinya adalah probiotik meningkatkan jumlah spesies dan kelimpahan relatif dari tiap spesies yang ada kemudian kalau kita lihat lebih detail apa saja isi di dalam intestin ikan sidat yang K adalah kelompok ikan kontrol kemudian yang A adalah probiotik dosis rendah yang B adalah probiotik dosis tinggi yang C adalah dosis menengah kemudian yang C adalah dosis yang tinggi kita lihat bahwa ternyata semakin tinggi dosis aplikasi probiotiknya semakin beragam komposisi film yang ada di dalam intestin ikan sidat jadi kalau pada ikan kontrol kita lihat ada dominasi terutama oleh proteobakteria sebanyak 80% kemudian ada firmites sebanyak 15% dan bakteriodetes sebanyak 5% trend ini sama seperti yang ditemukan pada mikrobium ikan sidat di Jepang angwila japonika kemudian angwila angwila di Eropa maupun juga ikan sidat yang hidup di sungai artinya adalah ikan kontrol yang dipelihara di bak indoor dalam penelitian ini terhadap kondisi yang relatif sama dengan ikan sidat yang dipelihara di tempat lain kemudian kemudian kita melihat bahwa ternyata aplikasi probiotik pada dosis tinggi bisa meningkatkan keberagaman dari kalau tadi hanya ada dominasi oleh proteobakteria dengan jumlah bakteriodetes dan firmicutes yang sangat kecil setelah di aplikasi probiotik dalam dosis yang lebih tinggi bisa kita lihat ada peningkatan dominasi oleh bakteriodetes dan firmicutes maupun juga pusoh bakteria yang tadinya tidak nampak sekarang pusoh bakteria mulai muncul kemudian verukomikrobia juga muncul artinya adalah aplikasi probiotik itu bisa meningkatkan diversitas yang ada di dalam di tingkat kilo kemudian kalau kita lihat lebih detail di tingkat genus apa yang terjadi mohon maaf ini gambarnya cukup kecil karena gambarnya besar sehingga hurufnya tampak kecil tapi mungkin saya sampaikan summary-nya saja jadi yang warna merah adalah yang tidak diberi probiotik kemudian yang biru adalah yang diberi probiotik kita lihat pada yang kelompok NP atau yang merah jadi ikan yang tidak diberi probiotik itu ternyata sangat didominasi oleh genus Clostridium Etoarcella Klepsela kemudian juga Plesiomonas jadi genus-genus ini sangat sudah dilaporkan sebagai genus patogen pada ikan sehingga kami menduga meskipun ikan dalam kondisi baik tadi tidak ada indikasi stres mungkin mikrobiumnya sudah mengalami dysbiosis atau sudah ada indikasi akan ada kemungkinan gangguan di masa yang akan datang karena sudah meskipun tadi proteobakterinya banyak yang terindikasi oleh bakteri-bakteri yang patogen apa yang terjadi di kelompok yang diberi probiotik ternyata dominasinya tidak tidak lagi prostidium etoarcella maupun klepsela tapi lebih banyak didominasi oleh kelompok-kelompok cetobakterium panggila asinetobakter purhodiriaze metilospilum dan akramansia jadi apa ini ya jadi tadi kita lihat bahwa yang diberi probiotik itu kandungan nutrisi di dagingnya berubah kemungkinan dari jenis ini yang berkontribusi terhadap metabolisme diusus sehingga berkontribusi terhadap deposit protein yang lebih tinggi pada daging sehingga itu yang perlu kita pikirkan kemudian kalau kita lihat pada cluster heatmap ini beta yang lebih detail kita lihat bahwa tadi memang di cluster heatmap juga kelihatan jadi yang kontrol itu C itu adalah yang kontrol itu K jadi K itu warna merahnya yang merah itu artinya adalah genus yang melimpah di genus yang melimpah di kelompok itu di ikan kontrol itu banyak dominasi oleh aeromonas edwarcella pelisomonas dan juga apromobacter dan klebsella sementara yang diberi probiotik itu ya baik dosis rendah sedang maupun tinggi itu genus-genus yang tadi dominan di ikan kontrol itu ternyata sudah digantikan oleh jenis-jenis yang lain misalnya pada probiotik yang rendah itu banyak diganti oleh acidomonas metilobacterium mesalia dan prestonia kalau yang diberi probiotik dosis menengah atau 10-5 itu dominasinya berubah lagi sekarang lebih banyak didominasi dari genus brevundimonas kemudian lactococcus bacillus pantoya dan sebagainya kemudian pada kelompok yang diberi probiotik dosis tinggi itu ada dominasi oleh sphingomonas hidrokarboni paga cetobacterium pleonea agermensia herbas virilum rhombosia dan para bacteriodes sekarang jadi kita bagaimana menghubungkan antara mikrobiuma dengan kualitas daging jadi di penelitian ini kami penghasil penghamatan di mikrobium dan kualitas daging kami menemukan bahwa probiotik itu mengubah mikrobiuma usus tadi kan ada perubahan kemudian perubahan itu ternyata berhamaan dengan adanya penurunan kandungan lemak dan peningkatan protein pada daging jadi artinya kami menduga bahwa perubahan mikrobium ini adalah berdampak positif bagi ikan kemudian ketika kita bandingkan dengan referensi ini mohon maaf referensinya semua di ternak jadi Zawet et al ini meneliti pada bagi pada babi itu menyebutkan bahwa di babi mikrobium juga menjadi fungsi pengatur proses deposisi lemak pada daging jadi sehingga kemudian mikrobium itu juga diatur agar deposisi lemak di dalam dagingnya itu tidak terlalu tinggi karena tingginya kandungan lemak pada daging kemudian tingginya stress oksidatif itu dapat membantu kesehatan gangguan kesehatan babi kemudian bagaimana pada ayam dan bebek dari ternak yang lain diteliti oleh Cheng dan Chen tahun 2017 dan 2018 mereka mengaplikasikan sintiotik jadi gabungan antara probiotik dan prebiotiknya dan ternyata itu bisa meningkatkan ditumbuhan meningkatkan stabilitas oksidatif dan juga memperbaiki kualitas daging ayam dan bebek kemudian mungkin kita jadi di dalam penelitian ini kami menemukan bahwa meskipun probiotik yang kami aplikasikan adalah enterobacter lactobacillus dan bacillus ternyata ketiga spesies ini tidak mendominasi jadi dia bukan mengkoloni sehingga mengusir yang lain tapi justru dia adalah mengendalikan mengendalikan komposisi mikrobium memogrobium undosidat itu agar menjadi lebih beragam dia justru menginduksi yang lain untuk bisa mendominasi di sana jadi pertama meningkatkan jumlah dari spingomonas kemudian hidrokarbonifaga pleionea mirbas virilum blombutsia dan pseudomonas kemudian juga memunculkan genus-genus yang baru misalnya adalah para bakteri ades kemudian alistipes kemudian agramansia dan pseudobakteri kalau menurut referensi spingomonas ini bakteri-bakteri jumlahnya meningkat di usus sidat ini adalah merupakan mikrobium alami usus ikan sidat sebagaimana dibuapis oleh peneliti sebelumnya yaitu pak mukim kemudian leon dan ramirez dari tahun 2018 sampai 2021 kemudian yang menarik yang menarik pada rombutsia dan para bakteri des dua jenis genus ini dilaporkan berhubungan dengan peningkatan kandungan lemak pada daging padahal di sini justru keberadaan rombutsia dan para bakteri des itu menurunkan kandungan lemak pada daging ini sama seperti penelitian di apa pada akermensia jadi Wu et al melaporkan bahwa akermensia itu berkontribusi terhadap penurunan kandungan lemak pada labi jadi artinya adalah apakah dia benar-benar apa dia perannya lebih detail itu kemungkinan sangat perlu untuk diinvestigasi lebih lanjut pada dengan penelitian berikutnya misalnya kita bisa melihat lebih detail bagaimana profil metabolisme yang ada di dalam intestin sehingga kita bisa justifikasi sebenarnya ada molekul apa saja yang ada di sana metabolit apa saja itu yang kemudian bisa bermuara pada pengumpulan peningkatan kandungan protein di dalam dagingnya jadi rangkuman dari presentasi kami yang pertama adalah pemberian probiotik pada apakah tidak mempengaruhi kualitas air dan perilaku ikan namun mengendalikan komposisi dan diversitas mikrobioma utosidat artinya pengaruhnya itu sangat dipengaruhi oleh dosisnya sehingga aplikasi probiotik harus dengan cara yang benar dan dengan dosis yang benar kemudian dosis 10 pangkat 7 itu bisa mengubah diversitas mikrobioma itu ke arah ke arah yang lebih baik yang tadinya ada prostidium metwarsela klepsela dan glisium munas akan menjadi bakteri-bakteri yang mempatogen misalnya seperti cetobakterium kangelak purkhodiase metilofilus maupun agermansia jadi dengan seperti ini maka potensi untuk terjadinya penyakit di masa yang akan datang bisa ditekan karena mikroba yang ada potensi menjadi penyakit itu bisa dibilangkan keberadaannya kemudian pemberian probiotik ini tidak mengaruhi kandungan karbohidrat mineral dan air pada daging sidat namun dosis probiotik 10 pangkat 5 dan 10 pangkat 7 justru meningkatkan kandungan protein dan menurunkan kadar lemak pada daging sidat jadi dari itu kami menyimpulkan bahwa pemberian probiotik melalui pakan memperbaiki mikrobioma usus sidat dan meningkatkan kandungan protein pada dagingnya bagaimana dengan arahan untuk masa yang akan datang jadi yang akan kita yang akan melanjutkan penelitian ini sangat penting untuk bisa melakukan analisis prediksi fungsi misalnya jadi tadi keberadaan dari mikrobioma bakteri-bakteri tersebut apa fungsinya di dalam intestin jadi sekarang ada software yang bisa membantu untuk itu misalnya ada pikeras maupun paprotax kemudian ini contohnya yang dilakukan oleh Nih et al tahun 2023 di gambar sebelah kiri jadi dari profil mikrobium itu mereka kemudian bisa memprediksi apakah dia itu berkontribusi terhadap apa jadi kalau disitu bisa dideteksi apakah yang berkontribusi terhadap sistem syaraf terhadap sistem sekresi sistem pencernaan kemudian metabolisme nukleotida metabolisme lemak dan sebagainya itu bisa dideteksi atau diprediksi menggunakan software terhadap keras atau paprotax sehingga itu bisa cukup membantu kemudian yang penting juga adalah kita perlu melakukan analisis profil metabolit pada intestinnya misalnya menggunakan LCMS sehingga kita tahu saat mikrobiumnya isinya ini itu ada metabolit apa saja di sana di sini dengan menggunakan LCMS kita bisa mendeteksi antar sampel itu ada apa saja misalnya kortisolnya seperti apa karnitarnosinnya naik turunya seperti apa itu antar sampel bisa saling dipendingkan jadi kami ucapkan terima kasih seluruh kegiatan ini secara full di cover oleh hibah unggulan Kakos Pertanian Ines Gajah Mada tahun 2020 sampai 2021 terima kasih atas perhatiannya mungkin cukup dari saya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya saya kembalikan ke moderator wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas semua parannya luar biasa sangat membuka insight ya apalagi saya salah satunya orang yang senang dengan ikan saya juga tarik untuk makan ikan sidat terus ditambah lagi ternyata aplikasi probiotik ini bisa meningkatkan mikrobiom nah sebelum ke sesi tanya-jawab pu izinkan saya menampilkan player layanan dari SGI di sini kami Sarswanti Ijen Wisk Institute membuka beberapa layanan pengujian sampel yang terbuka untuk umum dari berbagai macam kalangan baik itu peneliti akademisi maupun industri perusahaan juga bisa melakukan mengirimkan sampel dan melakukan pengujian di perusahaan kami berikut ini jenis-jenis layanan yang kami bisa lakukan barangkali rekan-rekan semua memiliki pengujian yang belum bisa dilakukan di tempatnya itu institusinya itu bisa bekerja sama dengan kami saya Sarspin terlebih dahulu layanan yang bisa dilakukan di tempat kami tapi tidak penutup kemungkinan bisa didiskusikan terlebih dahulu sehingga kami pun bisa ada upgrade mengenai layanan yang bisa kami lakukan yang pertama ini SGI DNA XQ Service ini meliputi DNA Extraction and Quantification Service di sini kami membuka layanan untuk melakukan pengujian penelitian biologi molekuler berupa DNA Extraction dari berbagai macam DNA Sample dengan platform yang menggunakan NGS kemudian aplikasinya bisa berupa PCR Application Geneter Pink yang platformnya tadi NGS di sini DNA Extraction ini bersumber dari bisa dari jaringan jaringan hewan tumbuhan maupun kultur sel bisa juga dari full blood buffy code stool soil makanan FFPA southlight dan air kemudian di sini sampel tipe-tipenya lalu ada juga yang lain ada layanan yang kedua yaitu SGI Human WGS Service atau Human Whole Genome Sequencing dengan platformnya NGS saat ini di era yang cepat dan mudah jadi dilakukannya WGS mengenai human atau manusia jadi di sini kita pun bisa melakukan WGS dari sel manusia maaf dari sumber sumber manusia dengan teknologinya yang akurat kemudian low adult rate low duplication rate dan low index shopping sampel tipenya bisa dari whole blood ataupun buffy code kemudian yang ketiga itu ada SGI bacterial WGS Service di sini meliputi bacterial whole genome sequencing dengan platform NGS lalu dengan menggunakan layan ini kita bisa melakukan deteksi whole genome sequencing terhadap genome bakteri tentunya dengan akurat high akurasi low adaptor rate low duplication and low index shopping workpoolnya sendiri itu berupa dari sample preparation kemudian ada QC lalu library preparation lalu sample QC kemudian sequencing sampel quality control lalu analisis bioinformatic jadi bisa dilakukan dari sampel preparasi hingga reporting dilakukan di tempat kami selanjutnya ada Symbios salah satu perunggulan dari SGI Salaswanti microbiome microbiome solution platform FNGS disini meliputi untuk mengetahui komunitas mikroba yang ada di sampel tersebut sehingga semua mikroba yang bisa dideteksi itu bisa menggunakan layan ini baik itu kultur maupun akultur mikroba itu bisa deteksi menggunakan layan Symbios ini sampelnya bisa dari agrikultur maupun lingkungan ataupun dari makanan nutrisi misalnya dan secara sampel-sampel bisa servisnya itu berupa dari DNA ekstraksi kemudian ada QCDNA kemudian NGS dan bioinformatic analisis kami menggunakan MGA teknologi yang bisa mendapatkan data sequencing Q30 up to 90% nah ini sampel requirement-nya bisa dari raw material ataupun DNA nah ini nanti yang di dapatnya itu bisa ada tanpa analisis data ataupun analisis bioinformatic untuk lebih jelasnya teman-teman bisa menghubungi email kami sgi underscore lab at sarge 20.com ataupun nomor ke nomor admin kami yang akan ditambilkan nanti di slide terakhir ya oke kita lanjutkan ya bu ya terima kasih atas waktunya kemudian kita lanjut ke sesi pertanyaan ibu pertanyaan pertama dari abimayu apakah yakut bisa digunakan untuk campuran pembuatan probiotik pada ikan terima kasih mas abimayu jadi mungkin apakah yakut bisa dilakukan saya lihat di petani banyak yang menggunakan yakut sebagai inokulum untuk probiotik kakan ikan kemungkinan itu bisa digunakan tapi efektivitasnya seperti apa itu perlu dikaji kalau pengalaman petani yang saya lihat itu mereka cukup banyak yang menggunakan yakut jadi mungkin ini cukup menarik untuk dipakai tapi memang untuk apakah dia benar-benar efektif atau tidak memang meskipunnya perlu ada scientific proofnya perlu dilihat lebih detail bagaimana efeknya karena di yakut itu juga isinya adalah ada bakteri-bakteri yang cukup bagus itu sudah teruji di intestin manusia di intestin ikan kita belum tahu di lapangan sudah banyak yang memakai ternyata yakut kita nggak tahu efektif atau tidak tapi banyak petani-petani yang mencoba kami di kampus belum pernah jadi apakah dia efektif atau tidak itu kita tidak tahu tapi itu bisa jadi bagian inovasi karena kan produk seperti yakut itu kan ada di pasaran dan semua orang bisa menggunakan mudah diperoleh itu praktis praktisnya atau kalau memang mau yang probiotik yang asli sana di usus misalnya Bapak Ibu melihara misalnya untuk diaplikasikan di udang ambil saja dari intestin udang jadi usus udang yang sehat itu diambil kemudian di kultur menggunakan medium kultur bakteri umum atau apa ya misalnya menggunakan yang dari gula itu namanya molase di kultur di sana sehingga mikrobium yang asli mengguni udang itu bisa tumbuh kemudian itu kita berikan di udang itu juga cukup beberapa penelitian cukup menjanjikan meskipun kita tidak tahu isinya apa tapi kan dia berasal dari usus udang yang sehat kemungkinan yang tumbuh adalah bakteri-bakteri yang bagus jadi itu juga menjadi sumber yang cukup menarik untuk dicoba atau juga kalau kita tidak punya waktu yang cukup untuk mengisolasi bakteri mungkin kita bisa dengan aplikasi prebiotik jadi kita coba memupuk aja mikrobai yang sudah ada di usus ikan itu dengan pupuk pupuknya itu adalah makanan yang hanya bisa diabsorb oleh bakteri tidak bisa diabsorb oleh inangnya itu adalah yang disebut sebagai senyawa prebiotik jadi ikan kita beli prebiotik harapannya berubah di usus ikan itu meningkat sehingga intestinnya mikrobiumnya sehingga itu mudah-mudahan bisa memperbaiki kehidupan ikan terima kasih Bu atas penggunaan tapi sebelumnya semoga ini ya terjawab ya kita lanjut ke pertanyaan kedua oh ini tanpa nama mungkin malu-malu tidak menuliskan nama apa perbedaan bakteri sementara dan asli pada usus ya Bu dari pemahaman baik jadi bakteri sementara itu adalah bakteri yang keberadaannya tidak mudah digantikan oleh mikroba yang lain jadi dia bukan residen yang selalu stay di sana kalau kita lihat tadi kalau contoh di gambar intestin sida tadi yang diberi probiotik itu ada penambahan sebanyak 800an jenis tapi yang tanpa probiotik hanya tinggal 22 jenis setelah diberi probiotik dia hilang tapi ada 300an diantara itu yang jumlahnya masih tetap ada baik di ikan kontrol maupun ikan yang diberi probiotik artinya kemungkinan adalah yang 300an itu adalah yang bakteri asli dia selalu ada di sana apapun yang terjadi tapi kalau yang sementara itu dia akan bergantian bisa datang dan pergi tergantung kondisi kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya pertanyaan ketiga ini dari Kak Agustina bisakah dijelaskan metode preparasi usus ikan sidat untuk pengelamatan komunitas mikroba lalu apakah melalui pemurnian tiap isolat tunggal terlebih dahulu atau menggunakan teknik lain ya terima kasih alas pertanyaannya jadi untuk pengamatan mikrobium ini karena kita ingin melihat total yang ada di sana maka kita tidak melakukan isolasi tunggal karena isolasi tunggal kan kita ada keterbatasan jadi kita tergantung medium yang kita pakai yang tumbuh yang cocok dengan mediumnya sehingga kalau analis mikrobium ini menggunakan dari apa adanya yang ada di usus caranya adalah pertama kita puasakan ikannya terlebih dahulu untuk mengurangi adanya residu sisa pakan di usus jadi ususnya bersih kita puasakan 1-2 hari sehingga ususnya kosong kemudian tapi memuasakannya jangan terlalu lama karena pemuasaan juga akan mengurangi mikrobanya jadi cukup 1-2 hari kemudian nanti ikan kita kita bius agar dia tidak stres kalau kita bunuh dengan cara yang tidak baik itu nanti ikannya ada sebelum mati dia stres dulu sehingga nanti ada kandungan portisol dan lain-lainnya di dalam darah akan berubah jadi mungkin juga akan ada perubahan di mikrobiumnya jadi kalau kami kami membunuhnya dengan cara dipegukan di dalam es jadi langsung ditaruh di es apalagi kalau sidat itu susah di anestesi jadi kita menggunakan cukup lama waktunya harus dingin nanti kalau dia sudah pingsan atau dia sudah mati baru kemudian kita kita seksio kita bedah kemudian nanti ususnya diambil kita tetapkan segmen usus berapa cm dari lubang anus misalnya jadi kita mau intestin area mana kalau bisa yang konsisten antar sampel kemudian ususnya kita buka pelan-pelan jadi kita buka menggunakan pinset dengan bantuan pisau pisau bedah atau dengan kunting kemudian intestinnya sudah membuka kemudian kita pencet dengan pinset kemudian kita dicelup dicelup di larutan buffer salin misalnya atau kita tetesi larutan buffer salin untuk membilas bakteri yang tidak menempel di intestin itu dibuang kemudian setelah itu tinggal intestin dengan bakteri yang masih menempel itu yang kita masukkan dalam mikrotub kemudian kita hancurkan jadi total bakteri yang ada di sampel itu yang kita isolasi DNA jadi isolasi DNA langsung di jaringan tidak dilakukan kultur terlebih dahulu kemudian dari atau penama juga mo maaf mindah untuk area 16S apa alasan atau landasan mengapa yang diambil hanya area V3 dan V4 lalu bagaimana dengan area lainnya baik terima kasih jadi memang ada hypervariable region yang macam-macam di 16S tapi kenapa V3 dan V4 jadi ini lokasnya di tengah kemudian sudah banyak yang menggunakan area ini artinya kalau kita akan kalau banyak yang memakai berarti ini adalah area yang banyak dipercaya orang untuk cukup bisa mendeskripsikan identitas dari bakteri tersebut sehingga karena sudah ada banyak database berbasis pada V3 dan V4 banyak peneliti yang menggunakan sehingga kami memilih V3 V4 sehingga nanti kalau hasil kita seperti apa mudah dibandingkan dengan orang lain yang menuruti serupa di sampel yang lain tapi mungkin menambahkan kenapa kita cari yang hypervariable jadi kalau gen 16S ada juga yang tidak hypervariable artinya area tertentu yang selalu seragam antar bakteri itu kan berarti tidak bisa untuk identifikasi nanti hasilnya sama sehingga ini V3 V4 adalah salah satu area yang banyak mengandung sekuan pembeda antara satu spesies dengan spesies yang lain meskipun sebenarnya kalau dengan kamplikon V3 V4 ini masih belum tidak 100% bagus artinya tidak 100% valid karena basisnya pada bacaan sekuan yang pendek jadi akan bagus kalau menggunakan saras pantigenomik ini tadi kita NGS bisa menggunakan NGA teknologi dengan basisnya V3 V4 ini valid tapi sebenarnya hanya fragmentnya kecil jadi kita bisa dengan fragment yang lebih besar misalnya dengan whole genome misalnya itu sekarang ada mungkin tapi biasanya lebih mahal tapi itu alternatif yang lebih akurat kita mendapatkan banyak pertanyaan luar biasa selanjutnya dari William Nang Lohi perkenalkan saya William dari mahasiswa MIP UGM izin bertanya Bu Indah untuk aplikasi probiotik pada ikat sedat sendiri tadi dijelaskan mengenai meningkatkan masa pertumbuhan yang cepat apakah di penelitian ini dijelaskan mengenai dampaknya ke kualitas telur atau sistem reproduksi ikat tersebut terima kasih terima kasih Mas William kalau di penelitian kami ini masih fokusnya terutama di presentasi hari ini kita fokus pada hubungan antara populasi bakteri diusus dengan kualitas dagingnya dan di pertumbuhan juga ada deteliti bagaimana dampaknya terhadap kualitas telur dan sistem reproduksi ikat kemungkinan ada dampaknya karena di spesies ikan yang lain itu sudah banyak sekali publikasi yang mengeksplorasi itu jadi ternyata aplikasi probiotik itu juga cukup berdampak pada sistem reproduksi kemudian juga tidak hanya reproduksi bisa juga tentang mental ikan jadi psikologi ikan kerantanan dia terhadap stres itu juga ternyata berdampak kemudian kalau untuk reproduksi ini juga cukup menarik kalau mau dikaji kalau Anda tertarik dengan reproduksi ikan aplikasi probiotik terhadap reproduksi mungkin kita bisa fokus pada ikan-ikan yang siklus hidupnya pendek jadi cepat berpijah cepat bertelur seperti itu sehingga kita tidak harus nunggu lama kalau sidat sendiri dia lama hidupnya ketumbuhnya sangat lambat sehingga kita tidak sampai ke reproduksi yang mana sidat itu aslinya dia harus berpijah di laut dalam butuh tekanan air yang tinggi kemudian kita tidak tahu kondisi tengah laut yang seperti apa itu akan susah kita persiapkan meskipun di negara maju di Asia Timur sudah banyak yang mulai mengembangkan breeding ikan sidat ini secara artifisial tapi untuk kita di UGM itu kita agak susah kalau mau mengarah ke sana karena kita juga tidak punya indukan yang cukup jumlahnya jadi kalau William sini tertarik bisa meneliti itu pada saran saya di ikan-ikan yang siku hidupnya pendek sehingga kalau ada gagal William mudah untuk mengulangnya tapi cukup promising jadi beberapa laporan itu membuktikan itu bahwa ternyata probiotik itu juga berkontribusi positif terhadap kondisi reproduksi ikan nanti bisa kemudian dicoba di sequencing bisa mikrobiumnya di cek kemudian di cek dengan reproduksinya dengan Saraswanti genomik ini mungkin kan bisa minta diskon dari Saraswanti karena analisnya cukup mahal tapi kayaknya ini mungkin Saraswanti bisa okur harga yang lebih friendly untuk kita kami punya harga yang menarik kemudian bisa ada diskusi-diskusi terlebih dahulu sebelum menentukan harga tergantung jumlah sampel yang pasti kualitas layanan kami itu bisa dijanjikan dan memuaskan untuk para customer selanjutnya di pertanyaan yang ke-6 ini dari Kak Titi Sundari terima kasih Ibu presentasinya sangat menarik dan bermanfaat tentunya dengan tingginya kadar protein pada daging ikan sidat ini akan bermanfaat bagi kita yang mengkonsumsinya selain ke ikan sidat apakah bisa dilakukan ke ikan jenis lain Bu seperti ikan mas ikan gurame yang memang sebagian besar orang lebih banyak mengkonsumsi baik bagaimana Bu jadi mungkin Bu Titi menarik sekali jadi mungkin bisa kita cobakan di ikan yang lain meskipun sebenarnya kalau di sini di kontek yang kami temukan itu ternyata aplikasi probiotik itu meningkatkan protein menurunkan lemak sebenarnya mungkin bagus kalau misalnya karbohidratnya turun jadi proteinnya tinggi lemaknya tinggi artinya gini karena ikan itu kan sumber omega-3 omega-6 itu kan bagian dari lemak jadi seandainya ikan omega-3 dan omega-6 dipertahankan kemudian proteinnya meningkat itu sangat menarik untuk kita konsumsi jadi menurut saya sangat potensial untuk bisa memperbaiki kondisi kandungan nutrisi pada jenis ikan yang lain baik ikan tawar maupun ikan laut dengan aplikasi probiotik ini baik kita lanjut berarti bisa ke ikan-ikan yang lain saya mampu gemar ikan memang juga nanti coba berbagai macam ikan yang berkualitas lanjut ke pertanyaan yang ketujuh dari Kak Valencia Enzelin ini dari IPB University mau bertanya ada sedikit cuplikan slide di mana kemungkinan ada peran gen terkait kualitas daging ikan sedat apakah penelitian ibu mengamati gen juga yang berpengaruh terhadap kualitas daging ikan sedat akibat pelakuan probiotik kebetulan saya meneliti probiotik di bidang reproduksi ikan yaitu ikan lele terima kasih terima kasih jadi Mbak Valencia ini cukup menarik tadi menelitiannya tentang pengaruh aplikasi probiotik terhadap reproduksi ikan jadi ini juga bisa jadi benchmarkingnya tadi Mas William yang ingin melihat bagaimana pengaruh probiotik ke reproduksi Mbak Valencia kebetulan kami tidak mengamati ekspresi gen yang berkaitan dengan kualitas daging jadi mungkin itu menjadi sesuatu yang cukup menarik juga untuk kita eksplorasi karena gen-gen apa saja yang bisa menjadi marker atau ada indikasi perbaikan kualitas daging di ikan tapi untuk saat ini kami belum eksplorasi sampai ke sana mudah-mudahan nanti kita bisa kerjakan di masa yang akan datang atau teman-teman yang lain yang tertarik bisa untuk meneliti ke arah yang ke sana itu cukup menarik untuk bisa dieksplorasi ini ada tambahan lagi Bu dari kawan apakah jenis spesifik dari ketiga probiotik yang Ibu gunakan genus dan family jenis spesifiknya tadi kami menggunakan dari genus lactobacillus kemudian enterobacter dan bacillus jadi kita menggunakan tiga macam genus tersebut jadi itu sebenarnya kami tidak milih dari namanya tapi kami pertama adalah dari screening bakteri itu berasal dari intestin ikan kami eksplorasi dari ikan-ikan laut kemudian kita cek yang punya aktivitas enzim yang tinggi kebetulan kok tiga itu yang aktivitasnya bagus kemudian dia tidak patogen di ikan kemudian malah tahan terhadap pH rendah jadi dia mungkin akan tahan lewat lambung ikan sehingga kemudian tiga itu yang kita uji coba tiga sering sebenarnya sebelum dipakai disidat sudah kita cek efekasinya di ikan lele dan juga ikan nila dan cukup bagus dia ada mengaktifasi sistem imun beberapa parameter sistem imun meskipun efek terhadap pertumbuhan itu masih tidak belum signifikan di ikan nila jadi di ikan nila kalau di lele ada signifikan pertumbuhan yang merik disidat ini signifikan pertumbuhannya sehingga kami lihat lagi detail di mikrobiumnya kemudian juga kualitas dagingnya lanjut dari dari kajafri anjaini selamat ibu saya ingin bertanya mortality sidat paling besar adalah di fase gelas EEL dimana ketika fase tersebut adalah fase rentan dan penggunaan pakan adalah fase tubifex atau cacing sutra nah cacing sutra ini merupakan pakan yang baik untuk pertumbuhan ikan sidat pada fase tersebut namun masih terdapat problem dalam penggunaan pakan tersebut masalahnya adalah semua tubifex mengandung banyak mikroorganism bakteri jamur dan siliat dan lain-lain itu yang menyebabkan gelas EEL mati itu pertanyaan yang pertama dan kedua bagaimana cara menanggulangi hal tersebut apakah bisa aplikasi probiotik jika bisa bagaimana terima kasih Jeffrey Anjaini atas tanggapan dan pertanyaannya jadi benar sekali bahwa untuk gelas EEL ini sangat cocok untuk diberi pakan rupa pakan alaminya karena terutama ini tubifex ini karena kan dia hidup kemudian proteinnya tinggi bergerak sehingga sangat menarik untuk dimakan oleh gelas EEL kami juga membuktikan bahwa gelas EEL tetap yang paling efisien menekan kematian dan juga dia memperbaiki pertumbuhan gelas EEL dibanding dengan menggunakan pelet waktu itu kami menggunakan pelet takan udang takan tenggelam itu yang ukurannya kecil itu cukup bisa mendukung pertumbuhan gelas EEL meskipun sintasannya itu masih kalah dengan tubifex meskipun tubifex sintasannya lebih bagus dia juga masih rendah jadi di pengalaman kami sintasannya antara 20-25% jadi masih rendah kemungkinan masih ada hal lain yang perlu kita optimalkan kita bisa menduga bahwa penyebabnya adalah ada mikroba yang ada di dalam tubifex atau faktor yang lain misalnya faktor di kualitas air atau yang lain yang mungkin kita belum eksplorasi sehingga itu cukup menarik untuk kita teliti sekarang kalau misalnya ini ada keluhan memang tubifex itu banyak mengandung mikroba karena dia ditumbuhkan dalam air yang banyak organik gimana cara mengatasinya jadi mungkin tubifex hasil produksi itu kemudian kita bersihkan dulu dengan air bersih jadi gumpalan tubifex itu kita gelontor menggunakan air bersih selama 1-2 hari baru kemudian kita berikan disidat dan di gelas diharapkan nanti itu dengan di pelihara di air bersih setidaknya kelebihan mikroba itu sudah tercuci bagaimana untuk memastikan dia pergi mungkin bagus kalau tubifex itu kita beri probiotik jadi istilahnya kayak impregnasi atau bioenkapsulasi jadi tubifex hasil panen itu di gelas air bersih kemudian direndam di cairan yang mengandung probiotik jadi di rendam di sana dengan air asli kuat sehingga nanti probiotik banyak menempel di permukaan tubifex ada juga yang tertelan sehingga tubifex itu menjadi karier bagi probiotik kita kemudian nanti tubifex itu langsung kita berikan ke sidat dan dimakan sehingga masuklah ke tubuh sidat baik probiotik maupun tubifexnya mudah-mudahan dengan cara itu nanti probiotik akan bisa mengakuisisi intestin ikan sidat menjadi kearah yang lebih positif misalnya tadi dominasi oleh patogen berkurang sehingga resiko-resiko kematian kelas air akibat patogen itu bisa ditekan oke luar biasa sebelum lanjut lagi ibu izinkan saya mohon nyapa para peserta sebentar ya disini ada beberapa peserta yang sudah berkenaan hadir secara online terima kasih kepada ibu debi salah satu customer sgi juga dari ipb yang sudah hadir disini kemudian ada ibu jala sena rnt akward cj cj nc semarang cjf nc semarang maaf juga laku-laku laku-laku saya kemudian ada mahasiswa kemudian ada dari saraswanti grup terima kasih pun sudah melangkan waktu kemudian dari windi risali yang jauh di area timur sana terima kasih sudah hadir teman-teman dari kampus akademisi IPB ITB kemudian dari Yogyakarta juga terima kasih sudah ikut serta dari awal webinar hingga akhir baik bu kita lanjut ke pertanyaan yang ke sembilan bu ini ada dari KNV Soliha Agnur izin bertanya mengapa bakteri probiotik yang diaplikasikan justru merangsang pertumbuhan bakteri lain bukan bakteri probiotik itu sendiri yang dominan pada komunitas bakteri di khusus sida tersebut apakah ada mekanisme bakteri probiotik tersebut merangsang pertumbuhan bakteri lain terima 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 kasih mohon izin saya menjawab pertanyaan ini mbak evy soliha agnur ini alumni dari lab kami mbak evy apa kabar sekarang kita malah ingin melihat kita mencari probiotik itu yang kalau diaplikasikan dia tidak mendominasi tapi dia memang mengatur mikroba di sana agar lebih diverse karena kalau dia mendominasi kalau kita memakai probiotik jumlahnya 3 nanti isinya cuma 3 bakteri itu tentunya itu mungkin akan mengarah pada disbiosis atau gangguan disaruan pencernaan karena mungkin 3 mikroba misalnya 3 probiotik yang kita berikan tidak akan mungkin menyelesaikan proses komunikasi pengurian metabolit yang ada di dalam intestin untuk membantu pencernaan dan juga fungsi yang lain sehingga justru yang kita cari adalah yang dia tidak mendominasi tapi merangsang pertumbuhan bakteri yang lain kemudian bagaimana mereka itu berkomunikasi itu ya jadi sebenarnya mikroba hidup di sana kan dia bukan untuk menolong ikan ya dia kan dalam rangka untuk survive berhadap dirinya sendiri jadi dia adalah yang dilakukan adalah mereka saling memberi dan menerima kemungkinan adalah probiotik kita itu menghasilkan senyawa yang bermanfaat untuk pertumbuhan dari mikroba yang lain jadi mereka ada yang hubungan silang saling-silang tukar-menukar metabolit sehingga kemudian saling mendukung kehidupan satu sama lain dan saling menguntungkan yang kemudian itu juga memberikan benefit bagi sel-sel epitel intestin yang kemudian sinyalnya itu sampai di sistem tubuh ikan sel-sel sel-sel hingga sampai ke transfer dari nutrisi kalau tadi misalnya kenapa yang ada mikrobium yang bagus itu kok dagingnya banyak protein kemungkinan kan berarti di sana di intestin ada pencernaan protein yang lebih optimal jadi mikrobiumnya berubah hingga pencernaan protein lebih optimal lebih banyak atom amino yang tertransfer melalui intestin melewati epitel kemudian masuk ke dalam tubuh ikan dan terakumulasi di daging sehingga efeknya ke sana tentunya tidak hanya masalah protein-protein untuk struktur tubuh ikan tapi juga untuk sistem tubuh yang lain bahkan untuk reproduksi untuk otak dan juga untuk senyal-senyal yang lain mungkin ada banyak komunikasi yang ada di sana sehingga menarik sekali kalau kita bisa melihat bagaimana dinamika metabolisme yang ada di dalam intestin jadi misalnya kita bandingkan ikan yang diberi perlakuan tertentu dengan yang tadi berlakuan kemudian kita cek dengan LCMS bagaimana profil metabolismenya itu mungkin juga cukup bisa membantu kita memahami apa sih sebenarnya peran perubahan mikrobium tersebut seperti baik terima kasih ini pertanyaan terakhir kita webinar hari ini ibu izinkan saya untuk memaparkan bukan memaparkan menyampaikan rangkuman dari webinar tadi mungkin teman-teman ada yang terlewat ataupun perlu direview kembali webinar ini dirangkum pemberian probiotik pada pakan tidak mempengaruhi kualitas air dan perilaku ikan namun memendalikan komposisi dan diversitas mikrobioma usus sidat kemudian probiotik 10 pakat 7 CFU pakan mengubah diversitas mikrobioma usus sidat angiola bicolor dari costridium edwardsiela clebsiela dan plesium menjadi cetobacterium gangiela bulhor deriase betilopilus dan akermansia kemudian pemberian probiotik ini tidak mempengaruhi kadar karbohidat albumin mineral dan air pada daging sidat dosis probiotik 10 pakat 5 atau 10 pakat 7 CFU akan meningkatkan kadar protein dan menurunkan kadar lemak daging sidat untuk itu apakah ada tambahan lagi Bu barangkali sudah cukup sudah cukup ya terima kasih Bu atas waktunya dan sudah berkenan berbagi sharing informasi semoga ke depannya kita bisa terus mendapatkan sharing-sharing luar biasa dari Ibu dan kita pun bisa bekerjasama untuk layanan yang ada di Transplantation Genomics Institute terima kasih atas waktunya teman-teman semua jangan pernah bosan untuk terus ikut webinar dari SGI karena kami akan menampilkan webinar-webinar yang menarik yang penuh inspiratif dan tentunya akan memberikan insight untuk kita semua selain itu teman-teman yang membutuhkan untuk layanan sequencing terkait Genomics ataupun pengujian laboratorium lainnya bisa menghubungi Saraswanti Genomics Institute di email sgei underscore lab at saraswanti.com atau di nomor sebagai berikut saya tampilkan terakhir kita oke ini dia alamat kantor kami berada di Geraha Saraswanti Indogenetics lantai 9 Jalan Ring Road temannya Semi nomor 20 di Kota Bogor Jawa Barat nomor yang bisa dihubungi yaitu 085 24x 855 91 atau di link SGI underscore lab at sarofasin.com kemudian untuk teman-teman peserta yang ingin menginginkan e-certifikat bisa mengisi daftar hadir webinar dan melampirkan screenshot keikutsertaan terima kasih ibu terima kasih ibu indah atas sharing informasinya terima kasih teman-teman dari berbagai kalangan dan institusi yang telah join di webinar K9 ini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih ibu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati